Halo semuanya, here again Anies and welcome back to my channel Kali ini kita akan ngomongin tentang double cleansing Apa sih manfaat double cleansing? Terus siapa aja sih yang harus melakukan double cleansing? Lalu aku akan kasih juga nih rekomendasi produk double cleansing Yang oke banget untuk kulit yang berminyak, yang kering Pokoknya semua jenis kulit bisa pake Jangan lupa ya like video ini dan subscribe channel aku Oke kita akan mulai videonya Pertama-tama aku mau ngomongin tentang double cleansing Penting gak sih kita melakukan double cleansing? Jawabannya penting gak penting Kenapa begitu? Karena menurut aku double cleansing itu sangat efektif Kalau misalkan kamu adalah orang yang pake makeup setiap hari Jadi kalau misalkan kamu orang yang pake makeup setiap hari Makeup itu bisa bedak padat, bisa bedak tabur, bisa foundation, bisa BB cream, bisa CC cream, bisa DD cream Jadi kalau misalkan kamu sudah memakai makeup Kamu menurut aku wajib untuk melakukan double cleansing Kenapa begitu? Karena makeup yang kamu pake itu Kalau kamu cuci muka pake sabun, cuci muka biasanya kamu itu Akan kurang maksimal pembersihannya gitu Jadi kamu membutuhkan sesuatu yang bisa meluruhkan makeup kamu dulu Baru bisa membersihkan kulit kamu lebih dalam Seperti itu teman-teman Nah itu syarat pertama kalau misalkan kamu orang yang bermakeup Yang kedua penting juga bagi kamu yang tidak bermakeup Waduh kenapa bisa penting tuh kalau misalkan ngerasa kita gak makeup Kok harus double cleansing juga Kenapa begitu? Karena jawabannya gini teman-teman Aku pake sunscreen setiap hari Kamu juga harus pake sunscreen ya setiap hari Nah sunscreen ini bisa luruh dengan double cleansing Jadi kalau misalkan kamu pengen make sure sunscreen kamu tuh udah bener-bener gone di kulit kamu Kamu harus melakukan double cleansing Jadi menurut aku itu syarat kalau misalkan kamu harus melakukan double cleansing Ya kalau gak kamu makeupan ya kamu pake sunscreen setiap hari gitu Jadi kalau misalkan kamu pake kedua itu Menurut aku kamu wajib melakukan double cleansing Ya Double cleansing itu sendiri Base-nya macam-macam banget Ada yang base-nya oil Base-nya minyak Ada juga yang base-nya water Atau bar-bahan dasar air Kamu bisa sesuaikan dengan pemakaian makeup Misalkan makeup kamu itu waterproof Makeup kamu itu agak tebal gitu ya Nah seperti yang kamu lihat ini adalah aku memakai makeup tebal ya Aku pake disini pake foundation Aku pake bedak tabur Aku pake bedak padat Aku pake blush on Aku pake contour Aku pake alis Aku pake eyeshadow Pokoknya sesuatu yang banyak di muka aku Jadi aku membutuhkan Jadi aku membutuhkan sesuatu yang bisa meluruhkan makeup aku Seperti cleansing oil Seperti itu temen-temen Nah ini dilakukan setiap malam Dabur kasing ya Dilakukan setiap malam sebelum kita tidur Sebelum kita skincare-an Disini aku akan sekalian ngerekomendasiin produk cleansing oil yang menurut aku bagus Dan sekarang lagi aku pake ini dari mereknya Apiu Ini judulnya adalah deep clean cleansing oil Jadi aku pake biasanya 3 pump untuk meluruhkan semua makeup yang ada di kulit aku Baru aku pake sabun cuci mukaku dari HisRH Jadinya yang disebut dengan double cleansing itu memakai dua cleanser Yang satu untuk meluruhkan makeup Untuk meluruhkan sunscreen Yang satu itu untuk membersihkan kulit kamu lebih dalam lagi Jadi step pake cuci mukanya itu dua kali Nah kalo misalkan pake ini Kalo udah abis dipake abis itu dibilas ya Nah double cleansing atau first cleanser itu biasanya berbahan dasar minyak Kalo misalkan minyak ini untuk meluruhkan makeup yang waterproof ya Ini aku butuh ini karena lebih cepat juga Kalo misalkan kamu makeupan Kamu pake ini akan jauh lebih cepat Karena tidak membutuhkan kapas lagi Jadi kayak langsung kusek-kusek aja Perlahan abis itu makeup melt Dibilas sama air tuh makeupnya semuanya luruh gitu Sedangkan kalo misalkan kamu pake sunscreen Kamu menurut aku cukup untuk menggunakan micellar water Disini aku rekomendasi micellar waternya Garnier Karena menurut aku semua variannya oke Gak ada yang bikin aneh-aneh Gak ada yang bikin jerawatan atau lain-lain Jadi menurut aku ini yang paling gampang untuk dicari Banyak banget di Indomaret, Alphamaret ya Jadi kamu bisa gunakan ini setiap malam kamu mau tidur Atau sebelum kamu skincare-an kamu bisa double cleansing Pake micellar waternya Garnier gitu Jadi menurut aku optional aja Kalo misalkan kamu memang orangnya makeupan setiap hari You need this one Kalo misalkan kamu gak makeupan Jadi kamu cuma pake bedak tabur aja Atau pake sunscreen aja Kamu cukup menggunakan micellar water gitu Tapi pilihan tetap ada di kamu ya Kamu sukanya pake yang berbahan dasar minyak Atau berbahan dasar air It's all up to you guys Yang penting kamu double cleansing Nah manfaat dari double cleansing itu sendiri Banyak banget temen-temen Pastinya mengurangi jerawat ya Mengurangi datangnya jerawat di kulit kita Karena kan kita kalo misalkan Pembersihannya tidak maksimal Itu kan meninggalkan bakteri ya di kulit Jadinya double cleansing itu manfaatnya Untuk bikin kulit kita jarang jerawatan Jarang breakout seperti itu Ya menghindari itu Dan membersihkan pori-pori juga Supaya pori-pori kita tetap bersih Tetap terawat Seperti itu Jadi menurut aku double cleansing itu Manfaatnya itu ya temen-temen Apalagi nih ya Kalo misalkan kita ngerasanya cuma pake sunscreen doang Nah itu juga perlu hati-hati temen-temen Bahwa sunscreen itu apakah clock pores kita Apakah apa namanya Menyumbat pori-pori atau enggak Nah fungsinya double cleansing itu Untuk membersihkan pori-pori Setelah kita pake sunscreen gitu Jadinya kita udah ngerasa aman Kalo misalkan kita pake double cleansing Karena kayak udah luruh semua Yang ada di kulit kita seperti itu Nah itu dia Menurut aku Kalo misalkan aku bisa Back to The old moment ya Waktu aku dulu gak pake double cleansing Sama pake Menurut aku beda banget Apalagi dulu tuh Kalo misalkan Aku gak pake double cleansing ya Aku kayak pake makeup Terus tidur Kan aku gak tau Waktu dulu ya Waktu SMA Waktu kuliah Semester awal gitu Aku tidur-tidur aja Gak pake double cleansing gitu Pake cuci muka doang Nah itu aku ngerasain banget Yang namanya pori-pori Pori-pori aku tuh kerasanya besar Dan kelihatannya kotor Banyak komedo juga muncul Jadi menurut aku Itu salah satu yang penting juga Untuk kita Pake ya double cleansing ini Karena Supaya menghindari kita dari Datangnya komedo hitam Komedo putih Gitu Karena dulu aku Ngerasain banget Bedanya pake Double cleansing sama enggak Waktu dulu tuh Kayak pori-pori kotor Pori-porinya terasa Lebih keliatan besar juga Gitu Dan minyaknya tuh Sangat keluar Banyak banget Kalo sekarang Minyaknya tuh Lebih terkontrol Gitu Jadi Menurut aku itu Manfaat dari Double cleansing Ya temen-temen Nah Kalo misalkan Temen-temen disini Juga Pengen tau Produk-produk Double cleansing Yang bagus Yang sering aku pake Nanti aku kasih linknya Di bawah Nanti temen-temen bisa Nonton videonya Aku Pernah bikin video Rekomendasi Double cleansing Yang bagus ya Gitu Jadi temen-temen bisa Langsung Cek aja Di video aku Sebelumnya Nanti aku kasih linknya Di bawah Dan kalo misalkan Tadi yang aku sebutin Yang ini nih Apiu ini bagus juga Untuk melurukan makeup Pokoknya makeup waterproof Juga Keangkat sama ini Ada pilihan lain Yaitu dari Nivea cleansing oil Ini juga salah satu Yang bagus Dan Kalo misalkan Temen-temen tertarik Dengan keduanya Nanti aku kasih linknya Di bawah Nanti kamu bisa langsung Check out Ini menurut aku Oke juga Yang Nivea Tapi Kalo misalkan Disuruh pilih Antara Nivea Sama Apiu Aku Memilih Apiu sih Karena nih Menurut aku Lebih Wanginya Lebih Gak ada gitu Kalo ini Masih ada Kerasa Wanginya gitu Itu sih Selera aja sih Temen-temen Cuma kalo misalkan Untuk Kekuatan Meluruhkan Makeupnya Itu Dua-duanya Sama-sama bisa Meluruhin Makeup Terus Ini juga Menurut aku Penting banget Untuk kamu miliki Karena Ada hari dimana Kan kita gak pake makeup Cuma pake sunscreen aja Jadi aku cuma butuh Pake micellar water Jadi menurut aku Ini produk yang Wajib banget Harus kita punya Sebagai perempuan Sebagai perempuan Ya pokoknya gitu ya Supaya merawat kulit kita Agar terhindar dari jerawat Komedo Dan lain-lain Tetap bersih lah Pokoknya kulitnya gitu Dan jangan lupa untuk cari juga Facial wash yang cocok Sama kulit kamu Karena menurut aku Facial wash itu Bener-bener tricky Milihnya ya Milih sabun cuci muka Itu bener-bener kayak Agak lumayan Susah-susah gampang Karena Kalo misalkan kita Salah pake sabun cuci muka Itu Bisa banget Bikin kita jerawatan Kalo aku sih Kayak gitu ya Aku ngerasanya Kalo misalkan aku gak cocok Sama sebuah Sabun cuci muka itu Bakal ngaruh banget Di kulit aku Bakal keliatan banget Kulit aku Ngamuk gitu Kayak Gatel Terus Beruntusan Dan lain-lain Jadi itu temen-temen Bahasan kita tentang Double cleansing Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa like video ini Kalo kamu suka Dan subscribe channel aku Follow juga instagram aku Di At Anis Kencana See you next time Bye